Kalau yang ini terlihat seperti lo penampilannya seperti pakai jas, vest, sepatu kulit, jam Rolex. Nah, tapi kalau yang satu itu, wow, beda lagi guys. Itu penampilan lo seakan-akan lo tetap pakai jas, tapi dalamannya kaos, celana jeans, fashionable lah. Tapi ini lebih kalem guys. Sebelum kita mulai videonya, izinin Bang Dipal memperkenalkan Zerone Package ke teman-teman. Cocok banget nih buat perawatan mobil di rumah. Satu paket terdiri dari Zerone AC Refreshner untuk AC mobil, biar AC-nya tetap dingin, wangi, dan segar. Lalu ada Zerone Instant Coating Premium Wax buat polis bodi mobil. Praktis dan cepat, biar mobil teman-teman semakin ganteng dan tetap kinclong. Mantap. Ada juga Zerone Glass Super Cleaner buat ngerontokin bercak jamur di kaca mobil, biar visibilitas teman-teman saat berkendara semakin jelas dan aman. Lalu ada Zerone Rush Remover untuk ngerontokin noda karat yang membandel, yang mengakibatkan mobil jadi kelopos. Dan yang terakhir, Zerone Black Shine, khusus bagian hard plastic, biar makin hitam pekat. Yang berminat langsung aja order di toko online atau di nomor telepon yang ada di deskripsi. Oke, kita lanjut videonya. Dan terima kasih udah ngejogruk di mari. Oke guys, gak seperti biasanya. Bang Dival baru kali ini kedapatan unit BMW 740 Li. Wah, jarang-jarang ya dapet barang mewah yang siap di IndipTour. IndipTour lah guys, gak bisa di test drive tuh. Di luar lagi hujan dan ya, ayo deh kita lihat lebih dekat. Ini dia tampak depannya yuk. Kita lihat bagian sini, wah lampunya nih. Seperti ini. Sudah LED pastinya. Oke, terdapat DRL dan sini washer lamp. Lampunya kotor, bisa disemprot lewat washer lamp ini. Sah, mantap. Oke, bawahnya seperti ini ya. Wow, lampu fog lamp. Seperti ini, oke. Terdapat list krum di sini, ada list krumnya juga di sini. Dan ini grill ciri khasnya BMW. Wah, besar-besar. Dan ini kalau lagi jalan, ini terbuka nih. Nah, jadi ini bolong. Nah, kalau lagi diam, parkir seperti ini. Ini tertutup otomatis. Dan di sini terdapat kamera 360. View round monitor. Kapas ini seperti ini, ada 4 tarikan garis. Dari situ, 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 sampai di situ. Wah, ada semua ya. Oke, kita lihat bagian samping deh. Di sebelah kiri deh, soalnya cahayanya lebih enak. Nah, ini dia. Tampak sampingnya. Mewah sekali. Sedan yang lebar dan panjang. Yang cocok untuk, apa ya. Untuk kedubes mungkin. Untuk tamu negara. Untuk pejabat atau untuk menteri. Untuk pengusaha juga bisa. Pokoknya yang pasti orang berduit lah yang beli ini. Aduh, kalau bang di Palma. Oke, lanjut aja lah. Nggak usah dibahas. Oke. Bannya udah pasti pakai ban mahal. Hancock Ventus S1. Dengan ukuran 245 per 45. Ring 19. Nah, ini ada center wheel dock-nya nih. Tuh, begitu nih bisa dibuka. Dan, ya, baut roda lah biasa. Seluruh pengreman sudah rem cakram pastinya. Cakram, berventilasi. Dan, wah, ini kalipernya luar biasa. BMW punya. Nah, besar ya dibentuknya. Dan pengremannya pun udah pasti. Pakem banget. Waduh, sesuai torsinya ya. Gede banget torsinya dan tenaganya. Nah, ini kebetulan ada harganya disini. Pricenya. Nah, retail price. 1 miliar 879 juta. Wah, 1,8. Eh, hampir 1,9. Mendekati 2 miliar. Tuh. Original. Oh, diskon ya. Ada diskon. Seperti itu. Guys, baca sendiri ya. Dia memiliki tenaga 326 horsepower. Dengan torsi 450 newton meter. Mantap. Tuh. Warnanya, kalau di BMW namanya Sopisto Grey. 8 speed automatic transmission. Seat adjustable electrical with memory. BMW adaptive headlight LED. Oh, BMW premium selection. Nah, otomobil. Oke. Teknikal lah. Seperti itulah. Yuk, gak sabar. Lihat dalemnya. Tapi, ntar dulu deh. Belakangnya kan belum ya. Nah, ini dia belakangnya nih. Yes. BMW 740 Li. Premium selection. Lampu belakangnya udah pasti LED semua lah. Dia gak ada action kuning-kuningnya gitu. Pada mobil umumnya. Dia merah semua. Di smoke merah. Dalemnya LED. Keren lah. Pokoknya ini lampu mundurnya ada di sini. Di bagian dampernya seperti ini. Ada 4 titik sensor parking. Dan ini ada tuh. Mufflernya tuh ya. Double muffler dia. Tanan-kiri. Seperti itu guys. Di sekelilingi list room. Mewah sekali. Nah, ini kamera 360. Cara pembukaannya. Oke. Dia sudah power black tail. Seperti ini guys. Bagasinya luas sekali. Mantap ya. Oke. Seperti ini. Nah, kalau menutup tinggal pencet aja. Tad. Nah, ditutup lagi. Akses BBM-nya dia ada di sebelah kanan guys. Yuk, kita masuk ke interior. Handle-nya seperti ini guys ya. Ada smart entry-nya juga nih. Model sentuh. Di bagian sini. Tinggal buka aja seperti ini. Nah, dengan eksen kalau penglihatan Bang Dival ini warna kuning gading lah. Atau coklat tanah. Coklat terang lah. Lalu di sini ada panel wood seperti ini. Ada list silver satin. Nah, ini nih. Power window-nya sudah all auto. Ada window lock, door lock. Ada memory sheet-nya di sebelah sini. Ada dua ya. Oke, ada tempat penyimpanan di sini. Ada pembuka bagasi dari sini. Bisa di-tet. Ada list guard. Ada cetakan BMW-nya juga di sini. Terus pengaturan kursinya sudah elektrik. Lengkap dengan high adjuster, recleaning, dan sliding. Nah, ini dia. Pengaturan lampunya seperti ini. Sudah auto. Oke. Wah. Spice-less deh kalau nemu barang kayak gini. Oke. Ini dia setirnya. Wah, setirnya seperti ini ya. Ada dua switch steering kanan-kiri. Ini untuk pengaturan cruise control. Beserta speed limiternya di sini. Terus di sini untuk pengaturan MID. Terus pengaturan wiper di sini. Lampu di sini. Mobil Eropa ya. Terbalik. Tidak seperti mobil Jepang. Nah, ini bagian tengahnya seperti ini. Seperti ini. Ini ada apa saja fitur-fiturnya. Kita lihat. Wow. Mantap. Kendaraan. Kendaraan saya. Kendaraan saya. Wah, ada pengaturan. Padahal bisa diatur dari sini nih. Cuman. Wah, tak atur banget. Oh, ya. Gini. Seperti ini ya. Pokoknya seperti itulah. Kita kembali ke home. Ya, ada. Oh, ya. Oke. Ada navigasi dan segala macam lah pokoknya. Nah, kisi-kisi AC. Terus pengaturan AC. Dia sudah dual zone. Seperti ini. Bisa dingin. Bisa panas. Dan ada tombol fisik di sini. Dan bagian sini mau tombol sentuh ya. Tombol sentuh. Oke. Kita off-kan saja. Yes. Ada Nano-E. Pembersih udara. Ada start-stop engine button di sini. Lalu di bagian sini terdapat slot USB. Buatnya charge. Di sini ada power outlet. Ada dua cup holder. Ada tempat penyimpanan. Terus di sini ada TCS. Traction control. Ada mode sport. Comfort. Eco pro. Ada adaptive mode. Nah, di sebelah sini ada kamera ya. Pengaturan kamera. Di sini ada. Wow. Ini bisa buat atur ketinggian suspensi di sini. Kayak air suspension gitu deh. Nah, ada auto hold. Parking brake-nya sudah elektrik seperti ini. Dan ini untuk pengaturan head unit-nya tadi. Nah, ini tuas personneling-nya seperti ini. Tuas matik-nya. Lalu di bagian sini terdapat laci penyimpanan yang sudah shock opening. Ada lampunya. Di sini bahan. Wow. Halus sekali nih. Kayak gitu. Nah, di sebelah situ juga ada memory sheet. Oke. Ya, seperti itu ya. Ada ambient light-nya tuh. Mungkin bisa dirubah-rubah. Bisa warna merah, ungu, biru, kuning. Sesuka hati kalian. Sesuai mood. Dan di belakang kita ada bos. Bos Ikay. Yang sedang mencoba. Iya, saya mau pijet-pijet dulu, Bang. Waduh. Ada bangku pijetnya, ya, Kayak. Di belakang. Ada refleksinya lah, pokoknya. Wah, mantap sekali. Oke. Wah, ini bicara fitur BMW gak kelar satu jam nih, Bang Dipal. Tapi sekenanya aja lah, Bang Dipal lah ya. Nah, ini ada pengaturan untuk membuka sunroof. Nah, sunroof-nya ada dua ya. Di depan sama di belakang. Coba kita buka sunroof-nya. Oh, ternyata gak bisa nih. Sunroof-nya mesti dihidupkan kali mesinnya. Tapi ini kan di dalam ruangan, guys. Jadi begitu aja lah. Nah, ini sunvisor-nya ya. Tuh. Komplit lah. Mobil mewah. Hampir 2M. Ya enggak? 1,5M. Hah? Itu disitu kalau barunya. Ini kan 2,5M. Cuman lagi diskon. Oh, lagi diskon. Skonnya lagi diskon. Eh, stok lama barang baru ya ini? Iya, stok lama barang baru. Oh, iya, iya, iya. Cuman 1,8M. Ah, 1,8M. Oh, aslinya mah 2,5M ya. Iya. Guys, seperti itu, guys. Buat kalian yang anak sultan. Iya, anak sultan. Belilah BMW 740 Li. Oh, airbag-nya ada berapa nih? 1,2,3,4. Ada di belakang juga ada tuh. Ada 6. Nah, ini nih. Coba ya, kayak gitu ya. Ada lagi enggak? Di kursi? Ada 8 enggak ini? Iya, ada 8 airbag. Yes. Yuk, lihat belakangnya yuk. Ya, sepenanya aja lah. Tuh ya. Nah, ini posisi bos di sini. Nah, ada tray ya jendelanya untuk menambah privacy. Biasanya bos ngitung saham, ngitung duit di dalam sini. Iya, iyalah. Nah, ini tray-nya ditutup dulu, guys. Biar nggak mencolok. Nah, ini door trim pintu belakang. Wow, mewah sekali ya. Soft touch. Ini enggak soft touch, tapi dibalut kulit. Nah, di bagian sini soft touch. Di sini panel wood. Ada silver satin-nya juga di sini. Di sini ada asbak. Waduh. Oke, di sini ada speaker. Speckernya Bowers & Wilkins. Waduh. Nih, kayak gini nih. Yes, ada memory sheet-nya juga di belakang. Complete. Di sebelah sana juga ada. Dan di sini ada tempat penyimpanan. Lalu di sini ada fitur-fitur yang bisa kalian atur. Tuh, ada lampu ya. Tuh, lampunya bisa dirubah-rubah. Melalui screen di sini. Bisa dicopot ya, kayak. Bisa dong. Coba. Nah, tuh. Bisa dicopot. Main game dah. Nah, bisa main game. Bisa. Pokoknya kayak mobil James Bond lah. Mobil James Bond zaman now nih. Kayak gitu tuh. Gila BMW ya. Lucu ya. Lucu. Apa aja sih, Kai? Banyak-banyak. Ada penerangan interior nih. Kan bisa ganti-ganti warna tuh. Ganti kan warnanya. Terus ini kecerahannya bisa dikecilin. Gedein gitu kan. Nah, benar-benar nggak. Di sini. Oh, ini lampu ya. Hmm, lampu baca atau lampu inilah. Beranget. Terus, ini lo matiin. Oke. Terus, apa namanya? Ada sun visornya nih. Buka semua nih. Oke gitu. Cuman ini karena di... Lagi dimatiin. Lagi dimatiin ya. Gak dikoneksi. Ini bisa dinyalain ya, Pak. Ini sebenarnya pengaturannya itu nyalain-nyalain sih. Iya, iya. Ini kan karena mobil display. Jadi di nonaktifin. Ada kisih-kisih AC di sini tuh. Kanan-kiri ya. Di situ juga ada. Di tengah juga ada. Terus di sini ada monitor LCD yang... Wow, lumayan besar ya. Buat nonton hiburan segala macem. Di sebelah situ juga ada. Di sini ada setback pocket. Oke, kayak gini. Backseat pocket. Backseat pocket. Backseat pocket. Seperti itu. Nah, ini ada tempat penyimpanan juga. Eh, bukan tempat penyimpanan. Ini power outlet ya buat nge-charge. Di bawah sini. Oke guys. Segitu aja. Review-nya. Tentang BMW 740 LE Premium Selection. Oke. Wow, satu lagi guys. Lupa ketinggal. Nah, ini kalian tau gak? Jadi kayak ini loh. Nanti speedometernya keluar di kaca gitu. Apa ya namanya Bang Dipa? Lupa. Ayo. Ya, tebak ya. Komen aja di kolom komentar. Oke guys. Sekian. Ulasan sederhana apa adanya. Di Val Fari Channel. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Dan. Bang Dipa. Undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton